Echa ramai dijodohkan netizen dengan Pegi Setiawan setelah gadis berhijab ini menemui Sang Kuli pasca bebas. Diketahui, kepulangan Pegi Setiawan ke Cirebon usai sidang praperadilan dikabulkan hakim sangat ditunggu oleh masyarakat. Tak terkecuali dengan Echa. Sejak hari kepulangan Sang Kuli ke Cirebon, dirinya sudah menunggu pergi bersama warga lainnya. Echa yang aktif di TikTok pun membagikan video kedatangan pergi hingga akhirnya ia berhasil bertemu dengan Sang Kuli. Mulanya, video tersebut tak banyak direspon oleh netizen. Namun lambat laun, unggahan Echa viral dan akhirnya dijodoh-jodohkan dengan Pegi Setiawan. Senyum Echa dan Pegi pun sampai disebut mirip oleh netizen. Selain itu, bersumber dari akun TikToknya, Echa rupanya memiliki jiwa sosial. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai konten yang diunggahnya. Di mana, salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Dilansir dari tribunnesdepok.com, konten tersebut disebutkan Echa tergabung dalam relawan Ciyayu Maja Kuning. Kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Dalam video tersebut Echa bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ. Kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Echa dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Echa terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.